Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Titan Roleplay Simulator dari Roblox Jadi di video kali ini gue bakal tunjukin ke kalian Armor Titan dan Warhammer Titan temen-temen Oke seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat temen-temen yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord Gue udah taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke temen-temen jadi hari ini kita bakal melanjutkan Titan Roleplay Simulator kita lagi Dan kali ini kita bakal melihat perubahan terakhir dari Warhammer Titan yang ada di game ini Tapi sebelum itu kita bakal lanjut dulu ke Armor Titan ini guys Kalian bisa lihat sendiri disini namanya Carbon Armor Titan Size nya 2 lalu HP nya 4 damage nya kecil banget cuma 1 Tapi speednya 5 guys Dan gue udah latih sampai level 3500 Ngomong-ngomong ini logo yang di atas gue ini temen-temen Gue berhasil masuk leaderboard ke nomor 39 guys Makanya agak berbeda sekarang Oke kalau gitu kita bakal langsung aja menggunakan Titan nya si Rainer ini temen-temen Kita bakal lihat Gue mulai dari Titan nomor 1 aja dulu guys Gue bakal berubah sekarang Rafrin jangan deket-deket gue berubah nih Oke nah ini Titan nya bener-bener mirip banget dengan Armor Titan ya temen-temen ya Kalau kalian udah pernah nonton animenya Dan gue bakal coba hajar dulu seperti biasa Oke pukulannya menurut gue Loh ini ngapain ya Dia mau kayang atau gimana ini temen-temen Unik juga ini pukulannya Woy jangan ngekill gue woy Tolong ampun ampun Kita coba lihat larinya Uh kenceng banget guys larinya Cuman larinya itu agak lucu ya guys ya Nah itu siapa itu lagi warm dance Ini Titan nya kocak-kocak ini temen-temen Oke kita bakal lihat perubahan kedua Perubahan kedua nya gimana Wow perubahan kedua nya Tangannya ada duri guys Lalu badannya ada lampu-lampu gitu Lah ini tengah badannya malah mirip Iron Man ya temen-temen ya Ada tanda segitiganya Dan untuk cara pukulnya masih sama Style kayang temen-temen Kalian bisa lihat sendiri Dan loncatannya juga lumayan jauh temen-temen Jauh banget malah mungkin karena speednya agak tinggi ya guys ya Ini siapa ini Titan nya udah lumayan kuat Tapi tentu aja gak bisa ngalahin skill kayang kita Buset dan Nah langsung tewas temen-temen Mantap Widi Titan Titan sini pada B-Boy ini Keren banget Kita lanjut lagi ke perubahan yang ketiga kali ini Jangan-jangan ntar malah bener-bener jadi Iron Man nih guys Oke kita bakal lihat perubahan ketiganya Seperti apa Waduh Jadi agak kurang enak dilihat ya mukanya ya Ini Iron Man versi Titan ini temen-temen ya Stylenya mirip-mirip gitu Lalu kayak ada topeng gitu kan Kalau untuk armor nya sendiri Gak terlalu gimana ada tambahan Di tangannya cuma ada api-api gitu Kalau cara pukulnya gimana Lah kenapa kayak gitu Pakai dua tangan gitu guys Oh tangannya bisa manjang loh Tuh Kalau kalian perhatikan baik-baik Dan ini gimana Stylenya masih kayang juga Gimana kalau kita warm dance Iya mantap jiwa Langsung bergetar ini kotanya Oke guys Kita bakal lihat lagi perubahan keempatnya kali ini Wow Titan nya jadilah ngebug ini guys Bentar ya Gue perbaiki dulu Nah sekarang badannya bener-bener jadi metal semua ini guys Malah kagak mirip Iron Man sekarang Oke jadi untuk perbedaannya itu cuman di warnanya doang ya guys ya Tangannya masih sama warna merah Kalau untuk style pukulnya masih style kayang juga Oh wala ini Titan nya ngebug mulu nih Gampang jatuh Ini keberatan ini armor nya guys Guys kalau kalian perhatikan ini armor Titan nya mirip apa ya War machine Kata si Cipanda mirip war machine guys Oh war machine yang ada di Avenger Oh gitu tuh Oke sekarang gua ngerti Nah kalau gitu Bukan Iron Hayogo Kacau ini mereka Oke guys kalau gitu kita bakal ubah lagi menjadi manusia Dan kita bakal lihat Warhammer Titan Oke teman-teman sekarang kita bakal menggunakan Hammer Titan ini Kalau disini kagak ada tulisan war nya Dan attack nya itu tinggi banget Speed nya juga lumayan Size nya 3 Sedang Lalu help nya cuma 1 guys Dan disini warhammer nya warna hitam Oke kita bakal langsung beli aja Nah gua udah beli teman-teman Buset langsung berubah dong Iya ini dia warhammer Titan nya Ini kayak manusia raksasa ya teman-teman ya Badannya itu loh Bener-bener mirip manusia Lalu topengnya itu panjang banget guys Dan bentar lagi udah mau level 200 dong Ya ampun Ya elah malah KO gua woy Kurang asem dah Gua sepertinya harus menghindar dulu teman-teman Gak boleh berada di dekat mereka Ntar tewas lagi Dan ini level 200 Buset dah Masuk kedua kali langsung level 200 Oke ini warhammer Titan nyala Yaudah kalo gitu gua bakal lanjut latihan dulu Oke guys disini ada teman-teman gua lagi latihan Ada si panda Ada nasmia juga Lalu rame banget ini Bocil-bocil yang lagi mau jadi Titan Cita-citanya Ini si reihan Tapi cita-citanya mau jadi pembalap dia teman-teman Bukan jadi Titan Cuma nyasar kesini aja Oke kita lanjut dulu latihannya Oh iya teman-teman Gua ada baca di komen Katanya Bang Hayogo pakai cheat ya Gue bisa cepet naik level itu bukan pakai cheat ya teman-teman ya Tapi Karena multiplier EXP gua itu udah tinggi banget Kayak disini EXP gua itu udah kali 13.800 teman-teman Nah jadi gua kagak pakai cheat ya Ayo Irfan My account hack Lalu si Saras Loh hampir aja gua baca sarap loh Dan ada hardcore GG dan Rafrin Lah si imannya tewas Oh yang jadi Titan jangan deket-deket Woy kurang asem Mainnya jauh-jauh sana Woy teman-teman gua pindah dulu nih Kagak keliatan dong Nah gua sama jilat aja disini Wah gua kagak mau dah guys Kalau tinggal di kampung kayak gini Semuanya bisa jadi Titan Oke teman-teman Sekarang gua udah level 621 guys Dan ini levelnya cepet banget Udah mau sampai 1000 Walah yang jadi Titan ini loh Kurang asem dah Oke teman-teman Sekarang level gua udah 976 Dan yang bersama gua disini Ada siapa aja ini ya Kagak keliatan namanya Ada Fadil Ada si Bri Lalu ada Krisogi Irfan Adam Halo Lalu si Acece Dan siapa lagi ini Si Saras Ada Nathan juga Lalu ada Diamond Ada jilat Hardcore lah Lalu napain itu hardcore Dan disini ada Jackie Dan ini Blue Cream lagi Duduk termenung Ada siapa lagi nih Kagak keliatan Lalu ada si Ellie disini Bersama kita Yaelah Lagi ngobrol-ngobrol Langsung level 1000 Ini dia guys Warhammer Titan Badannya ada listrik Lalu senjatanya ada 2 Gak cuman kapak Tapi juga ada palu Teman-teman Gimana cara pukulnya Wih dimuter-muter Oke Kapan pake palunya pak Pake kapaknya doang Kalau yang ini teman-teman Oke kita hajar dulu Teman-teman gua Biar dunia Titan Ini lebih aman Mereka butuh Seorang pemimpin Seperti saya Oke Kalau yang ini Cara pukulnya Seperti ini Dan kalau pake pukulan Biasa Kayak gini aja guys Ini perasaan gua aja Atau emang Dia kagak pernah Pake palu ya guys Palunya itu Cuma variasi Dan gua jadi Thor ini Titan Thor ini Bukan Warhammer Titan Kita bakal cek lagi Gimana larinya Larinya kayak Manusia biasa Kalau jalan pelannya Kayak gini Kalau untuk loncatnya Nah Kayak gitu juga Gak ada yang spesial Intinya Warhammer Titan Ini bisa dibilang Bener-bener mirip Thor ya guys Warhyo Go Titan Kacau dah Oke Kita bakal liat lagi Perubahan ketiga Aduh Sorry guys Tangan gua kepleset Gatel Pingin tekan mukul mulu Oke Kita berubah yang ketiga dulu Temen-temen sekarang Nah Yang ketiga Kayak gini Cuma pegang palu Nah Kalau yang ketiga Dia bener-bener Pake palunya guys Kalau tadi Yang keempat itu Kagak ada pake palunya Sama sekali Disini juga Udah ada jubahnya Cuma jubahnya itu Gak berkilauan guys Nah efek petirnya Cuma ada di palu Oke Kita bakal liat lagi Yang kedua kali ini Kalau yang kedua Nah ini bener-bener Style-nya mirip Warhammer Titan Cuma badannya ya Kagak warna hitam Gini juga Warhammer yang asli Itu warna putih guys Dan cara mukulnya Justru kalau cara mukulnya Yang ini lebih luas ya guys ya Nah ada puter-puternya juga Dan kalau pukulan biasanya Gimana Oke Kayak gini aja temen-temen Dan sekarang kita bakal Lihat lagi Perubahan yang pertama Nah ini perubahan Pertamanya Oke Hampir kagak ada Perbedaannya Dengan yang Kedua Tipis banget Perbedaannya guys Jadi bener-bener Kayak manusia Biasa gitu Pake kostum Lah gue mau tewas loh guys Dan pukulannya hampir mirip Dengan yang kedua tadi Oke lah Bener kan Tewas kan Kurang asem Dikill Titan Bocil Oke temen-temen Jadi tadi itu Warhammer Titan Kalian udah lihat sendiri Perubahannya Jadi Thor Dan kalau misalnya Kalian masih ada Tertarik Titan yang lain Kalian tulis aja Di kolom komentar guys Mungkin gue bakal Buat Titan yang lain lagi Temen-temen Kalau misalnya Kalian masih suka Video Titan ini Oke temen-temen Kita bakal berubah Jadi Titan lagi Dan kalian bisa lihat sendiri Cara berubahnya itu Pakai putar kepala guys Lehernya sampai patah Parah Oke temen-temen Sampai disini dulu videonya Terima kasih banget Buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Gue berharap Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you In the next video